Ya Habib, Ya Muhammad Ya suami itu termasuk maksiat ya Habib Bukannya jika istri melakukan maksiat yang nampak suami juga mendapat dosanya Abu Jamal ini ya Mudah-mudahan istri Abu Jamal tidak dengar ini Gini ya Memang ada beberapa awliya al-sualihin Kita dengar mereka mendapat makam Kena sabar atas istrinya Tapi semua kesabaran awliya al-sualihin kepada istrinya itu Ketika istrinya kurang Di dalam memberikan haknya sebagai suami Lain lagi ya Sabar kepada istri Dalam kekurangan istri yang memberikan hak kepada dirinya sebagai suami Bukan maksiat istri kepada Allah Ini harus bedakan Nabi SAW sabar kepada istrinya Tapi ketika istrinya maksiat Nabi tegas Siapa yang tidak tahu bagaimana cintanya Nabi kepada Aisyah Setelah Khadijah Isri yang sangat dicintai oleh Nabi Aisyah Sampai beli mengatakan Untuk menghibur Aisyah Beli mengatakan Orang yang paling aku cintai adalah Aisyah Nabi sabar Aisyah karena usianya masih kecil Masih muda banget Sehingga Gampang emosi Dan dia tahu Nabi cinta sama dia Ini kadang-kadang istri ini Memanfaatkan cintanya suami itu Dalam hal yang salah Tahu istrinya cinta Dia menambah diganyang Tambang Kurang sopan Mestinya kan tahu istrinya cinta Dia harus tambah cinta Dia harus tambah hormat Hal jazawal ihsan Elal ihsan Tidakkah kebaikan itu Pantas dibalas dengan kebaikan Aisyah tahu Nabi sangat cinta kepada beliau Sehingga kadang-kadang Aisyah itu Keluarlah Jiwa kekanak-kanakannya itu Remajanya itu keluar Dan Nabi sabar Sampai suatu hal Nabi sallallahu alaihi sallam Ketika di rumah Aisyah Ketika di rumah Aisyah Nabi mendapat Dikirimi makanan oleh istri Nabi yang lain Aisyah tersinggung Nabi di rumah saya Dikasih makanan Bukan sahabat yang ngasih Tapi istri Nabi yang lain Yang ngasih ngirim makanan ke rumah Aisyah Wajarlah Tersinggung Aisyah Memang saya gak bisa masak Gitu Seakan-akan seperti itu Marah Aisyah Melampaui batas Tapi Makanan yang dengan tempatnya itu Dibanting di depan Nabi Muhammad Tersinggung Aisyah Tersinggung Aisyah Diam Nabi yang gak marah Diambil makanan oleh Nabi Yang berserakan itu Diambil Tempatnya pecah Kalau Aisyah Makanan milik saya Saya maafkan Tapi tempat Milik orang Ganti Lihat Hagallah Ganti Pernah Ketika Nabi sama Aisyah Lagi enak Lagi mesraguyon Janda Nabi itu canda ya Bergurau Sama istrinya Aisyah ngerasain orang Waktu itu Hafsah datang Atau istri Nabi yang lain Cantik Tapi agak pendek Hafsah ini Atau Zainab Walhasis salah satu istrin Nabi Aisyah Ngatakan Ya Rasulullah Dia cantik Tapi Kecil Pendek Marah Nabi Muhammad Ini sudah maksiat Kepada Allah Ghibah Ya Aisyah Berubah Muka Nabi Muhammad Yang tadinya Senyum ramah Berubah Ya Aisyah Inna ki Guti Kalimah Kamu telah Berkata Satu kalimat Kalau kalimat itu Ditaruh di lautan Akan berubah Rasa Lautan Yang dari asin Menjadi Pait Tawar Marah Nabi Muhammad Ketika maksiat Gak ada sabar Harus tegas Itu arti Sabar kepada istri Jangan dibalik Untuk maksiat Dia sabar Gak sholat Sabar Buka aurot Gak bagi jilbab Sabar Udah saya nasihati Ustaz Tapi gak mau Sabar Bicara sama laki-laki Sabar Gak baca Quran udah seminggu Sabar Ini bukan waktunya Sabar Tapi giliran kopi Telat marah Makan Keasinan Marah Kebalik kita Hukum Allah Gak ada sabar Dan tidak boleh sabar Ku anfusakum Wahlikum Nara Jaga dirimu Dan keluarga Kamu udah nyeraka Gak sholat Tegas Marah Buka aurot Tegas Marah Kurang kepada diri kita Sabar Itu gak apa-apa Kalau anda mampu Kalau anda mampu Tapi orang itu ada yang gak mampu Gitu loh Gak mampu jangan dipaksa Akhirnya Gak kuat nanti rusak rumah tangga Memang ada para ulia salihin Yang terkenal sabar kepada istrinya Sampai Ditarim pun di halur amut Ada namanya Syekh Abdul Rahman Bajal Haban Beliau Masya Allah Setiap kita ke halur amut Kita ziarah ke beliau Beliau itu Dikatakan istrinya itu Mengganggu beliau terus Ada beberapa riwayat ya Istrinya itu sesungguhnya Perempuan soleh Tapi ingin Memberitahu suaminya Bahwa dia itu wali besar Ada yang mengatakan seperti itu Sehingga Si Syekh Abdul Rahman Bajal Haban Ini gak tahu Kalau dia wali besar Karena ada orang wali Itu gak tahu dirinya wali Dari tawaduknya Dari kisarnya Sehingga diganyang sama istrinya Sampai gak kuat Lari Dari rumah Minggat Kan biasanya istri yang minggat Ini suaminya yang minggat Gak kuat Di rumahnya Sampai Masuk ke gua Dilihat ada dua orang Yang lagi berdikir Oh udah Saya habiskan hidup saya Dengan dua orang Ini aja deh Daripada pulang Kepala saya gak kuat Diomelin terus Udah Udah Saya disini Sampai mati deh Dikir sama dua orang Dua orang ini Subhanallah Di gua ini Gak saling kenal Dia ternyata Gak saling Sapa Sibuk dengan Ibadahnya masing-masing Yang ini ibadah Yang satunya ibadah Ibadah Kerjanya siang malam Mungkin gak punya keluarga dia Ikut Syabdur Rahman Memang orang salah Senang ibadah Waktu makan Dia bingung Syabdur Rahman Gimana nih Manusia Betul makan Ini ternyata Gantian yang berdoa Dua orang ini Kalau makan siang Siang satu Makan malam Yang satunya Doa sama Allah Minta sama Allah Turun makanan Dari surga Ketika siang Syabdur Rahman Di situ Dia ikut Doa dia ikut Amin Turun tiga makanan Biasanya dua Tiga Syabdur Rahman Dapet juga Masya Allah Enak Gini udah Gak usah kerja Dikir ibadah Nikmat sama Allah Giliran Makan berikutnya Yang satunya Makan berikutnya Syabdur Rahman Diminta Ayo kamu sekarang Saya yang doa Iya Saya orang Awam Saya Saya gak bisa Kamu bersama kita Disini Berarti harus Gantian Kita minta sama Allah Datang kepada Satunya Cara Kamu ketika Minta sama Allah Sampai Allah Turunkan makanan Dari surga Itu Kamu cara Doanya Gimana Gimana Saya Tawasul Sama Wali Besar Tawasul Sama Wali Besar Allah Berikan Iya Kalau Boleh tahu Siapa Wali Besar Itu Saya Mau Niru Saya Tawasul Tawasul Juga Supaya Dapat Makanan Juga Saya Tawasul Dengan Seorang Wali Besar Namanya Syekh Abdurrahman Bajal Habal Dirinya Itu Dia Memangnya Wali Besar Bingung Iya Dia Wali Besar Zaman Ini Bingung Dia Saya Wali Besar Sampai Ditawasul Sama Dua Orang Ini Gak Saling Kenal Dia Bisa Jadi Wali Besar Itu Karena Apa Karena Sabar Kepada Istrinya Jadi Yang Cerewet Di Rumah Itu Membuat Saya Wali Besar Alas Kalau Gitu Saya Pulang Aja Kalau Sabar Dengan Omelan Istri Bisa Jadi Wali Besar Ya Gak Apa-apa Kita Sabar Masya Tapi Jangan Ini Jadi Dalil Istri Ingin Suaminya Diangkat Jadi Wali Diomelin Terus Takutnya Suami Anda Gak Jadi Wali Jadi Sempel Memang Ada Seorang Juga Seorang Soal Diberi Keramat Diberi Asad Harimau Itu Jadi Kedamnya Dia Jadi Kalau Pergi Ngambil Kayu Atau Pergi Kemana Itu Bawaan Yang Dia Bawa Yang Berat Itu Ditaruh Di Punggungnya Harimau Diikat Udah Harimau Jadi Harimau Yang Biasanya Makan Orang Yang Biasanya Bertentangan Dengan Kebiasaan Orang Dia Jadi Kedam Diantarkan Ke Rumah Tiap Hari Suatu Saat Si Sheikh Ini Orang Soal Ini Bawa Barangnya Sendiri Gak Ada Harimau Yang Membantu Dia Ditanya Oleh Orang Aynal Asad Mana Singa Harimau Yang Biasa Membawa Barang Anda Kok Sekarang Dibawa Sendiri Matal Mar'at Salih Meninggal Perempuan Yang Salih Apa Hubungannya Kalau Saya Matal Mar'at Meninggal Istri Saya Apa Hubungannya Istri Anda Dengan Harimau Saya Punya Istri Selalu Ngomel Dan Saya Sabar Dan Itu Membuat Allah Memuliakan Saya Sehingga Digantikan Harimau Jadi Khaddam Saya Terus Meninggal Yang Cerewet Saya Nikah Lagi Dengan Perempuan Salih Senyum Terus Di Muka Saya Akhirnya Gak Ada Lagi Harimau Saya Harus Bawa Barang Saya Sendiri Sekarang Ini Kisah Kalau Anda Diberi Oleh Allah Ujian Perempuan Yang Cerewet Selama Dalam Tanda Kutip Tidak Ada Hubungan Dengan Masyid Kepada Allah Anda Bisa Sabar Itu Bagus Ada Janji Janji Indah Dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala Seperti Hanya Seorang Perempuan Yang Diberi Allah Cobaan Saya Bilang Cobaan Bukan Musibah Cobaan Suami Yang Selalu Ngamuk Selalu Ngomel Dalam Tanda Kutip Tidak Ngajak Anda Maksiat Ya Anda Sabar Anda Perempuan Yang Hebat Tapi Jangan Kita Jadi Orang Yang Jelek Jadi Orang Yang Bagus Kalau Anda Suami Jadi Suami Yang Sabar Jangan Jadi Suami Supaya Istri Saya Dapat Pahala Ustaz Saya Ganyang Dia Saya Bantak Bukan Gitu Sebaik Baik Kamu Paling Baik Kepada Istri Saya Barusan Kita Dapat Ada Cuplikan Youtube Dari Beliau Senyum Kepada Istri Itu Ibadah Kita Kepada Allah Ketika Kita Pulang Senyum Di Wajah Istri Itu Ibadah Kita Mendekat Kepada Allah Dengan Senyum Kepada Istri Dengan Ngomong Baik Kepada Istri Itu Ibadah Jika Anda Istri Jangan Jadi Istri Yang Jelek Saya Kepingin Suami Saya Naik Makom Habib Saya Omeli Terus Jadilah Anda Istri Yang Soleh Jadilah Anda Istri Yang Soleh Yang Selalu Menggembirakan Suami Itu Derajaknya Luar Biasa Ya Inshallah Nabi Bersabda Siapa yang ikut Membangun Masjid Maka Allah Akan membangunkan Rumah di Surga Pondok Pesantin Iman Akan Membangun Masjid Dua Lantai Plus Aula Maka Kami Mengajar Untuk Kita Dan Anda Mendapatkan Rumah Di Surga Kami Membutuhkan Dua Ribu Orang Per Orang 100.000 Perbulan Selama Satu Tahun Silahkan Anda Daftarkan Diri Anda Atau Al-Marhum Dari orang tua Keluarga Anda Sudah Meninggal Atau Anda Niatkan Untuk Putera Anda Supaya Menjadi Putera Yang Salih InsyaAllah Dengan Masjid Di Pondok Pesantin Iman Yang InsyaAllah Ma'mur Dengan Solat Diyamul Lel Dikir Majlis Taklim Belajar Agama Allah Setiap Kalimat Setiap Bismillah Setiap Ilmu Anda Dapat Pahala Setiap Rokaat Anda Dapat Pahala Kalau kita Punya Rumah Di Surga Allah Mudah-mudahan Allah Mencatat Kita Sebagai Hamba Yang Punya Rumah Di Surga Mari Mari